Wali Kota Pekalongan H. Ahmad Osan Arselan Junaid menghadiri rapat koordinasi pemberontasan tindak pidana korupsi terintegrasi di Gedung Gradika Bakti Peraja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada selasa 27 September 2022. Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Kenjara Pranowo dan diikuti oleh seluruh Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah. Wali Kota Pekalongan mengungkapkan bahwa dirinya mendukung upaya ini. Harapannya pemerintah Kota Pekalongan bersih dari praktik korupsi. Dalam masyarakat tersebut KPK, Mendagri, dan BPK memberikan pengarahan mengenai pencegahan korupsi, disampaikan mengenai hal-hal yang kepala daerah, inspektorat, dan ketua dewan harus hindari atau harus lakukan. Ada beberapa masukan dari Bupati dan Wali Kota agar pemerintah bisa saling berkoordinasi. Kegiatan ini merupakan kontrol dari KPK kepada Kepala Daerah dan Ketua DPRD. Hal yang ditekankan dalam acara ini yakni komunikasi. KPK, BPK, dan Mendagri membuka diri mengenai hal-hal yang dikeluhkan para pimpinan. Masing-masing kota dan kabupaten memiliki keluhan dan permasalahan yang berbeda. Nantinya dari KPK, BPK, dan Mendagri akan mencarikan solusi untuk pemecahan masalahnya. Ia berharap acara ini dapat terutin dilakukan agar komunikasi dan koordinasi semakin lancar. Alhamdulillah, barusan ada pengarahan dari KPK, dari Mendagri, dari BPK tentang intinya kita pencegahan korupsi. Apa yang Kepala Daerah, Inspektorat, Ketua Dewan, ini potensi-potensi apa yang harus dihindari dan apa yang harus dilakukan. Intinya itu, walaupun ada beberapa masukan-masukan tadi dari bupati dan wali kota, tetapi intinya adalah kita saling koordinasi. Ini adalah kontrol dari KPK kepada para daerah dan Ketua DPRD, tapi mudah-mudahan acara ini rutin juga dilakukan. Jadi intinya komunikasi, KPK membuka diri, BPK membuka diri, Mendagri membuka diri, apa saja yang memang dikeluhkan. Untuk para pimpinan ini, karena kan masing-masing problemnya di kota kabupaten, pasti berbeda-beda. Apa yang harus dikeluhkan untuk dikoordinasikan dan mencarikan pemecahan masalahnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Heganjara Pranowo, menekankan penjagaan korupsi di Jawa Tengah. Ia menyampaikan secara terbuka kejadian yang tengah ramai di Jawa Tengah, yakni kasus pemotongan BLT di Blora. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi perangka daerah sangat berpotensi dan harus dihindari. Ganjar mengaku senang Bupati, Wali Kota, DPRD, dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat berkumpul dalam acara kali ini untuk bersama membenahi sistem penjagaan korupsi. Yang mengimbau DPRD dan Wali Kota atau Bupati haruslah berelasi dengan baik, khususnya dalam mencegah korupsi. Ketika mengesahkan APBD, ia berharap agar jangan sampai ada kolusi dan aspirasi rakyat dimasukkan ke sistem secara terbuka. Nah sekarang yang di Kabupaten Kota kita harapkan beberapa contoh yang ada di Kabupaten Kota, khusus DPRD, karena bahwa khusus inovasi di Kabupaten Kota yang dorong transparansi dan tentabilitas itu. Namun-mudahan nanti akan ada penjelasan yang lebih detail, karena sekarang dalam kondisi darurat itu kita harus menggunakan anggaran dengan cepat. Bagaimana menurutkan inflasi, bagaimana kemudian kita menyediakan spok, bagaimana kemudian dalam kondisi yang sekarang lagi berbuka ini anggaran bisa fit gitu ya, maka regulasinya mesti disesuaikan dan BPKP mendampingi. Contoh saja. Romy Suwarto, Patik TV, melaporkan.